Pemirsa di tengah bulan suci Ramadan, kepolisian Resor Garut, Jawa Barat berhasil membongkar jaringan prostitusi online yang menjalankan operasinya lewat aplikasi media sosial. Dua perempuan yang berperan sebagai mucikari dan kurir resmi ditetapkan sebagai tersangka. TA 44 tahun dan SA 18 tahun. Kedua perempuan ini ditetapkan sebagai tersangka dengan masing-masing peran sebagai mucikari dan kurir penyedia jasa PSK. Menjalankan aksinya di Garut, keduanya berasal dari Gota Bandung. Menurut pengakuan tersangka, mereka menjalankan bisnis haramnya melalui aplikasi media sosial MeChat dan sudah berlangsung selama satu tahun. Di tengah bulan suci Ramadan, keduanya nekat beraksi dengan menjual PSK bertarif mulai dari 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Mirisnya pelaku mengaku ikut menjual putrinya yang masih belia untuk melayani pria hidung belak. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan sejumlah uang. Atas perbuatannya, tersangka menerapkan 3 pasal dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Pengakuannya masuk Garut untuk liburan kemarin itu. Dari sebelum puasa. Iya, udah berapa hari sih di otasi ini. Ada 4-5 hari. Untuk pasal 506, pasal musik harinya. Terus tentang pelindungan anak, karena ada 2 orang yang dibawa ke buah. 17-15 orang. Terima kasih. Terima kasih.